Intro Sekarang, WartakePTV Melayu informasi Anda seputar kebulun riau Seperti biasa, kami akan mencoba mengupdate Status penanganan COVID-19 Di Provinsi Kepulauan Riau Pada tanggal per-7 Oktober 2020 Dimulai dari data statistik Dari Sekretariat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Data kami terima sekitar pukul 8 malam tadi Atau kurang lebih habis maghrib Kita mencoba melihat berapa konfirmasi kasus Jadi data lebih mudah dibaca Dimana konfirmasi hari ini bertambah 26 kasus Terjadi peningkatan warna merah Jadi tentang warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 Sejauh ini mencapai 2.413 orang Tentu data ini berkurang dengan Sembuh yang cukup banyak Tembus 43 orang di Kepri Jadi akumulasi sembuh sendiri sampai 1820 orang Dengan banyak pasien sembuh ini Kasus sembuh ini tentu mengakibatkan jumlah penurunan Jumlah pasien yang dirawat kasus aktif Sebanyak 17 orang Sedangkan untuk meninggal Tari ini tidak ada penambahan Ini mungkin ini masih dilihat Perputaran sirkelnya Yang hijau 75% Tidak tahu maksud dari sirkel ini Warna merah Apa ya Mungkin presentase yang sembuh Yang dirawat dan meninggal Oke bisa kita paham 75,42% itu yang sembuh 22,09% masih dirawat Dan 2,49% meninggal Oh iya ini ada disini maaf Saya tidak terlihat di bawah ini Karena data baru ya Bukan data baru grafik ya yang baru Nah disini juga terlihat Per Per Perbandingan kasus Dari hari kemarin dengan hari ini Kasus kemarin bisa kita lihat di Tabu apa Rekaman Rekaman video kami di Youtube yang sama Pada hari yang kemarin Yang kita telah Apublikasi di hari Selasa Sekarang Rabu Batam untuk konfirmasi Jadi kasus Tambahannya 19 di Batam ya Disini kita lihat 19 di Batam Untuk Kota Tanjung Pinang Tambahan 3 orang Di Kabupaten Bintan Tambahannya 1 orang Per 7 Oktober 2020 Karimun untuk konfirmasi Tambahan juga 3 orang Jadi itu mungkin menyebabkan penambahan Sekitar 26 orang Ya ini Ini data yang kita Impun Sementara di Lingga tidak ada kasus Natuna tidak ada kasus Anambas tidak ada kasus Ini ditandai oleh PJS Gubernur Bapak Batyar Dan Tengku Fadilah Selku Sekda Ini Kamu bisa Pemilisan lihat Ini angka-angkanya Tapi kita lebih fokus Kepada disininya Nah yang untuk sembuh sendiri 22 di Batam Ada 3 di Tanjung Pinang Kabupaten Bintan Tidak ada sembuh Karimun ada sembuh 2 orang Eh maaf ya Maaf 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 Salah lihat saya Maaf Itu kasus aktif ya Tambahnya Untuk Sembuh 41 orang Maaf sekali lagi Di Batam Kemudian di Tanjung Pinang Tidak ada Sembuh di Bintan 1 orang juga Sembuh di Karimun 1 orang Tinggal Pasti tinggal 2 lagi Yang tinggal di Karimun Atau 8 ya 8 Kita dapat tambah 3 ya Ya Dikoreksi saja Apa yang saya sampaikan Mungkin Anda disembid Kita langsung masuk Kepada Tabulasi Di Kota Batam Ya Betul ada 19 Yang positif Kemudian Sembuh Totalnya 1.252 orang Tentu Kita akan melihat Kalau Membandingkan data-data ini Yang terlihat Pilihan paling banyak Amping imbang ya Dengan Nomor wanita Yang terkontok Konfirmasi positif Selama ini Di Batam Temelan kasus Tetap naik atas Tidak ada Trend penurunan Akumulatifnya Bertambah Tentu Tapi kalau melihat Kasus barunya Terjadi penurunan Per Dari minggu Oktober ini Dari minggu Oktober ini Ya Usia masih 26-35 tahun Positif Paling banyak Tertera Di Grafiknya Sementara Karyang swasta Tetap tertinggi Disusul Ibu rumah tangga Ketiga Tenaga kesehatan 161 orang Jadi kalau Dilihat sini TNI Eh dianggota Polri HSN Pelajar Ya Kita melihat Peta ya Peta yang masih Sama Tidak ada Perubahan Peta di Kota Batam Hari ini Masih Peta Warna Masih zona merah Merah Di Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Kecamatan Di Kota Batam Batu Ampar Sama Nungsa Masih Merah Jambu Kasusnya Nekton Ya Pemirsa Kalau Cuplikannya Di Kota Batam Ada 435 Orang Batam Kota Kecamatan Kota Disusul Kecamatan Sebeduk Kawasan Industri Buka Kuning Batam 317 Sementara Sekupang Ada 233 Ini juga Ada Kawasan Industri Juga Di Sekitaran Sekupang Galang Juga Batu Haji Juga Ada Masih Banyak 169 Orang Jadi Rata-rata Kasus Yang Daerah Padak Penduduk Batu Dalam Kota Besarnya Kota Batam Kasus Masih Banyak Kalau Dira Status Di Nongsa Saja Terlihat Ada 105 Saja Bukan Maaf 105 Orang Kasus Jadi Masih Di Atas 100 Kalau Kita Lihat Batu Ampar 81 Kasus Cuma Yang Paling Menarik Yang Kita Lihat Disini Yang Dirawat Oh 12 Orang Di Bengkong Tidak Ada Sekupang Yang Dira 59 Orang Batu Aji 55 Orang Di Batam Kota 106 Orang Di Sebeduk Ada 98 Orang Sagulung Kecamatan 53 Orang Dan Disini Di Bengkong 28 Orang Di Lubu Baja Ada 34 Orang Selama Ini Saya Baca Saya Baca Kayaknya Akumulasi Besarnya Kita Lihat Tapi Yang Kita Perhatikan Di Pasien Yang Masih Dirawat Itu Untuk Kota Batam Kita Masuk Ke Kota Batam Kasus Positif Saja Ada 19 Orang Terdiri 8 Laki Laki 11 Orang Perempuan Masih Pemisah Bisa Lihat Ibu Besar Aja Sampai Besar Aja Disini Wira Swasta Perumahan Tiban Palem Wira Swasta Nomor Dua Perumahan Rumah Capri Swasta Perumahan Muka Kunik Ibu Rumah Tangga Perumahan Tembesi Ini Nomor Lima Nyonya TN 30 Tahun Nakes P3 K Pem K Batam Bermadu Kencana Buli Yang Wati Wow Nakes Ada Satu Dua Tiga Empat Ya Pada Tanggal 6 Oktober Ini 2020 Untuk Kota Batam Kami Dapat Pada Tanggal 7 Oktober 2020 14 Terima kasih 14 14 14 Swasta Juga Terakhir Ada Kerewan Bawu Yang Kawasan Perumahan Kuri Legenda Jumlah Memang Naik Dari Kemarin Kemarin Kalau Nggak Ada 18 Sekarang 19 Tambah Sekitar 8 Orang 10 Orang Tidak Ada Yang Baru Cluster Cluster Lama Rata Rata Belum Ada Kelihatan Cluster Penyebaran Cluster Baru Untuk Sembuh Berita Positif Sembuh Disini Ada 41 Orang Kita Cek Siapa Saja Sembuh Ini Sembuh Ini Ada Tuan Ali Sukron Natser Nah Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Bio Kalbos Kelita Bisa Sobat Penirsa Lihat Jumlah Ini 1 Sampai 8 Dari Berbagai Macam Tempat Tinggal Jadi Memang Kalau Seandainya Usia Udah Tua Kayak Dirau Di Albros Sisanya Yang Usia Produktif Matang Di Ski Galang Kuntum Kairah Umah Pasin Nomor 9 14 97 Dormitori Nah Ini Dari Angka 9 Sampai Ini Karawan Philips Muka Kuning Dormitori Blok D Karawan Ya Ini Cukup Berarti Memang Secara Perlahan Jumlah Kasus Positif Covid Di Kawasan Muka Kuning Dan Sekitarannya Termasuk Karawan PT Philips Setelah Sembuh Semua Ada Karawan PT Schneider Juga Mulai Sembuh Karawan Swasta Di Muka Kuning Juga Ini Gak Tau Data Dimana Swastanya Ini Tinggal Limes PT Usda Serojajaya Bisa Pemirsa Lihat Jadi Perbandingin Itu Saja Usia Yang 60 Nah Ini Kalau 60 Tahun 70 Tahun Usianya Di RSBP Dirawat 57 Tahun RSBP 60 Tahun Betul Apa yang dikatakan Dr. Didi Selaku Ketua Gugus Kota Batam Bidang Kesehatan Jikalau Kasus Positif Diderita Oleh Orang Tua Usia Lanjut Usia Rantan Maka Akan Dirawat Masakit RSB Batam Sementara Yang Usia Usia Muda Yang Tergolong Ansim Asim Tometic Gejala Gejala Ringan Dirawat Di RS Kahi Kavit Jalang Batam Itu yang Berita Gimina Positif Sembuh Pak Pesatuan Pada Tanggal 6 Oktober 2020 Yang Dipublikasi Pada Hari Rabu Ini 7 Oktober 2020 Kita Masuk Kota Tanjung Pinang Satu Kasus Covid Dinyatakan Selesai Sembuh Tapi Ada Tambahannya Satu Pasien Warga Tanjung Pinang Satu Warga Tanjung Pinang Terkonfirmasi Positif Pasien Nomor 308 Atas Nama Tuan RS 36 Tahun Tinggal Di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjung Pinang Barat Tidak Bergejala Tidak Punya Riwayat Perjalanan Saat Sini Pasien Sedang Dilosi Di Pes Pemda Kota Tanjung Pinang Objekt Yang Positif Sementara Yang Sembuh Terkonfirmasi Tersenama NN Nona SI 25 Tahun Bernumus Sili Di Kelurahan Tanjung Pinang Barat Kecamatan Tanjung Pinang Itu Pemirsa Hari Ini Kita Belum Dapat Data Dari Pemerintah Kabupaten Karimun Dan Bintan Tapi memang Gambaran Sini Sudah Cukup Ini Lebih Kumulatif Berkat Kecamatan Di Batam Kecamatan 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 Semoga Ini Bisa Membantu Data Ini Mungkin Bermanfaat Satu Hari Nanti Tentang Penyebaran Kebangunan Kasus Positif Covid Di Kecamatan 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 Karimun Lingga Natuna Dan Nambas Jika Video Ini Bermanfaat Silahkan Berbagi Kepada Masyarakat Kepada Media Sosial Yang Anda Miliki Dan Jika Ada Sekitif Dan Saran Dari Video Yang Kami Rekap Ini Silahkan Komentar Di Bawah Jangan Lupa Di Subscribe Video Ini Channel Ini Semoga Kami Akan Tersemangat Terus Untuk Mempublikasikan Tentang Positif Covid Di Provinsi Kepi Terima Kasih Terima Kasih Anda Telah Menonton Informasi Dari Warta Kepi Jika Anda Tertarik Silahkan Subscribe Like Comment Answer Terima Terima kasih.